Halo semuanya, nama saya Karissa Andriani dari Doba Sipa 2. Hari ini saya akan memberikan tutorial tentang chord-chord dasar pada alat musik yang sering banget kita temui, yaitu piano. Langsung aja kita mulai, yuk! Oke, langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama-tama yang harus kita tahu itu, note-note apa aja yang dimainin di dalam piano. Yang paling dasar itu adalah dari tangan nadanya yang pertama, yaitu tangan nada cek. Nah, di dalam satu rangkaian oktav sendiri, oktav itu dari misalnya, ini C4, C5, itu ada tujuh note. C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, paling dasarnya itu adalah C. Biasa kalau dimainkan chord seperti ini. Jadi dalam satu tangan nada itu kan ada tujuh note. Seperti yang tadi sudah saya bilang. Nah, kalau di chord ini, chord itu sebenarnya terdiri dari tiga note. Yang biasanya berjaraknya itu, misalnya kalau dari C, B, biasanya notasi angkanya 1, 3, 5. Nah, ini adalah chord C. Lalu, dalam tangan nada C, biasa itu ada chord C, G minor, F minor, F minor, F minor, F minor, F minor, maaf. G minor, A minor, B diminished, dan C. Jadi, semua dari chord-chord yang sudah saya sebutkan tadi itu, note-notenya itu terdiri dari tangan nada C itu sendiri. Seperti itu. Nah, jadi, kalau dilihat dari polanya, itu tinggal di geser. Nanti juga pola dari notasi angkanya juga akan sama. Misalnya, ini pertama mayor, kalau berubah jadi minor, kalau ini minor lagi, kalau ini mayor, mayor, minor, Diminish, dan C. Biasa orang juga salah dalam menebak chord yang ketujuh, karena mereka sering menyebutkannya itu minor, tapi sebenarnya ini adalah gini nih. Sekian saja untuk chord-chord pada tangan nada C. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di lain waktu.